Kobiyarsa bersiap menghadapi musim kemarau, Sadgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi mengambil langkah siaga. Salah saat ini dilakukan dengan bergerak cepat ke kanal-kanal untuk melakukan revitalisasi. Gabungan tim Sadgas Karhutla wilayah Muarujambi mulai bergerak melakukan revitalisasi sekat kanal di wilayah Desa Betung, Kabupaten Muarujambi. Revitalisasi dilakukan karena tim menemukan kebocoran stok air di lahan gambut yang berpotensi krisis kelembapan lahan sehingga bila terjadi titik api dapat memperparah kebakaran. Kapolres Muarujambi AKBP Yuyan Priyad Maja mengatakan beruntung saat tiba di lokasi Sadgas berhasil melakukan perbaikan. Saya bersahabat bersama tim mengunjungi posko Karhutla kami yang ada di kilometer 8 itu untuk standby terkait dengan adanya patroli api dan termasuk juga ada ilegologi kalau misalnya ada yang terjadi. Nah dari hasil pengecekan memang dari dam 1 itu kilometer 1 itu masih ada kebocoran sehingga belum tertampung secara maksimal. Makanya dibuatkan dam di kilometer 2 untuk mengerem laju air sehingga bisa berkurang. Namun tadi kita lihat juga ketinggian air di kilometer 6 itu sebelum dam itu ada 4,5 meter sedangkan setelah dam itu di 3,5. Jadi ada selisih sekitar 1 meter sebelum didam dan setelah didam. Jadi masih stabil? Stabil untuk saat ini kita tanya juga nelayan. Di samping revitalisasi sekat kanal, tim Sadgas Karhutla gabungan TNI Polri berjaga-jaga di lahan melalui sistem operasi darat untuk mencegah terjadinya titik api. Tim juga akan dibantu dengan operasi udara yang telah disiapkan Sadgas Provinsi dan bantuan pihak swasta.